Intro Pameran tugas akhir mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM semester 7 Fakulta Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia atau Isiden Pasar di Park 23 Kreatif Hub Kuta dari tanggal 10 hingga 12 Januari 2023 juga menampilkan talkshow wicara rupa Kampus Mitra dan Karya Talkshow menghadirkan masing-masing dua perwakilan mitra dari setiap tujuh program study Mitra-mitra yang dilibatkan tidak hanya mitra lokal, ada juga mitra yang bersifat nasional hingga luar negeri yang ikut kegiatan MBKM secara virtual Mitra-mitra yang kita libatkan dalam kegiatan MBKM itu tidak hanya mitra lokal Karena ada juga beberapa mitra-mitra yang bersifat nasional, bahkan ada di Jakarta dan bahkan ada di luar negeri Nah, beberapa mitra-mitra yang berada di luar negeri itu kegiatan MBKM itu yang dilaksanakan oleh dari mahasiswa Kita dilakukan dengan cara daring Tetapi untuk perjanjian MOU dengan perbuahan tinggi itu mitra datang langsung ke sini Dan 3 bulan yang lalu sudah melakukan proses penantangan MOU dengan kita Agar komitmen kita bersama itu benar-benar kita jalankan sesuai dengan kebutuhan akademik di Fakultas Jawa Padan di saya Talkshow juga diikuti mahasiswa semester 5 Karena di semester 6 nanti program MBKM juga ditawarkan untuk mereka Kita juga mengundang adik-adik mahasiswa dari semester 5 yang akan menginjak di semester 6 Karena di semester 6 nanti program MBKM juga ditawarkan untuk adik-adik mahasiswa Jadi selama 6 bulan juga akan berada atau didampingi oleh mitra dalam kegiatan magang, studi independen, dan lain sebagainya Oleh karena itu, mahasiswa semester 6 itu dijadikan peserta dalam kegiatan toksinnya agar dapat melihat Jadi mengetahui mana mitra-mitra yang memang berimputasi Yang nantinya berpeluang bagi dia untuk ikut masuk di dalam program Atau berbagai macam karya yang dilahirkan oleh mitra-mitra yang berimputasi tersebut Salah satu mitra yang hadir yakni dari Wita Media, Agung Wijaya pada talk show kali ini Yang membahas seputar kegiatan dua mahasiswa dari Prodi Fotografi, Fakultas Seni Rupa, dan Desain Isiden Pasar Yang melakukan proses MBKM di perusahaannya Agung Wijaya mengatakan mahasiswa yang magang di tempatnya belajar tentang foto dokumentasi, wedding, lalu mengajak mereka kerja di bidang videografi Namun bagaimana caranya mereka bisa menghandle suatu pekerjaan yang bersifat profesional Mahasiswa yang ber MBKM istilahnya di tempat saya itu ada dua orang Itu membahas tentang foto dokumentasi, terus wedding, terus saya ajak juga kerja, video, banyak kegiatan sebenarnya di kantor itu yang bisa mereka kerjakan Tapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana caranya mereka untuk menghandle sebuah pekerjaan Itu yang lebih penting dari semuanya Supaya mereka tuh bisa konsisten, bisa berpikir profesional Belum lagi, ini bukan kampus, ini adalah dunia kerja Jadi memang kalau dunia kerja itu adalah yang pasti harus on time Gak ada lagi yang telat, masih nanya-nanya Dunia kerja gak ada yang nanya-nanya lagi bagaimana cara pekerjaan Jadi harus selesai semuanya Jadi pekerjaan itu memang harus bisa di handle sama mereka dengan sepenuhnya seperti itu Agok Wijaya pun menerangkan kendala yang ia alami selama mendampingi mahasiswa adalah Saat implementasi teori yang mereka dapat di bangku kuliah Alumnus Prodi Fotografi Fakultas Seni Rupa dan Desain Isiden Pasar tahun 2006 ini juga mengatakan Mereka rata-rata sudah bisa hanya saja perlu di asa dan antusias mereka sejauh ini sangat luar biasa Sejauh ini yang magang di tempat saya sangat luar biasa Itu memang karena dari awal saya sudah menanamkan komitmen sama mereka Kalau kerja di sini jangan pernah memilih pekerjaan Jadi kerjakan apa yang bisa dikerjakan Komitmen yang kedua adalah harus konsisten Terutama kehadiran dan lain sebagainya harus konsisten Dia pun tidak ada pekerjaan harus tetap hadir ke tempat mereka bekerja Bukannya di luar seperti itu Karena dengan menanamkan komitmen dan konsistensi kepada mereka Maka mereka akan tahu beginilah di dunia kerja itu Gelaran talk show juga diiringi berbagai kegiatan seperti Pertunjukan Gitar Akustik Yang dibawakan oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Dan ada pula tarian kreasi yang dibawakan oleh Mahasiswa Program Studi Seni Tari Nah kegiatan ini juga disamping talk show Itu diselingi oleh beberapa kegiatan Pertunjukan yang tadi juga ada Pertunjukan Gitar Akustik Yang dibawakan oleh adik-adik mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi HMP yang ada di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain Kemudian ada juga tarian Pancaring Dewata yang tadi dibawakan oleh adik-adik mahasiswa Dari Program Studi Tari Jadi membawakan pakaian yang dirancang oleh adik-adik mahasiswa dari kriya seni Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV